Lala, makanan unik, menarik, dan membunca, so pastinya bakalan bikin lambung bergejolak happy bestie sore ini. Dimulai dari ikan kue berselimut bumbu jimbaran, aduh hai, best. Andulnya ya bikin good mood. Masakan olahan khas lombok yang bikin auto gagal dia. Andulnya mengancam. Nasi goreng next level, bikin lidah bergoyang menari-nari dengan kenikmatannya. Sampai mie ayam yang gak biasa super duper dasyat. Luar biasa keendulannya. Semua hadir dibikin lapar sana ini bestie. Eh, ada bestie bestie. Ui, 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 ui. Ui, bestie, die of the day, mau icip-icip makanan yang ada di warung Jangan Lombok Bintaro. Langsung aja guys, kita pesan menu andalan di sini ya. Pertama, tumis bahan-bahan yang udah disiapkan. Sampai aromanya tuh bener-bener semerbak banget. Masukkan tempe yang udah dipotong-potong. Tambahkan santan dan juga bumbu penyedak. Kalau semua sudah tercampur rata, siap deh guys, kita mau makan. Next, kita juga udah pesan ayam kampung bacem nih. Potongan ayam yang udah dicampur dengan bumbu rempah-rempah. Diungkep dulu, lalu dimasukin bumbu-bumbu dan juga gula-gulanya. Untuk menciptakan rasa yang sangat luar biasa. Kalau yang bulat-bulat manja satu ini, pasti udah tau kan? Yes, siapa lagi kalau bukan si Buntil Bahenol. Untuk isiannya sendiri ada parutan kelapa muda. Nah, uniknya Buntil di sini dibuat dari daun talas loh, bestie. Wow, bener-bener berbeza ya. Langsung aja yuk kita selidik rasanya, bestie. Pecinta seafood, don't go anywhere, bestie. Karena seafood yang satu ini udah sepasti bikin lambung bergejolak happy. Gak pake lama, kita langsung pesan ikan bakar bumbu jimbarannya ya, bestie. Untuk ikan yang udah dibelah gini, langsung dimandiin ke air bumbu racikan agar aroma amisnya tuh gone, bestie. Terus, langsung dilendingin ke bara api. Dan bolak-balik sampai ikannya lumayan kering. Olesin bumbu rempah kuninya bolak-balik sampai merata sempurna. Terakhir, baru selimutin lagi ke bumbu utamanya. Bumbu jimbaran Bali. Uh lala, aromanya auto gak nyantai di hidung bestie. Tetangga auto merapat deh. Lanjut, kita juga pesan udang bakarnya, bestie. Si udang langsung dilendingin ke atas bara api. Oles bumbu rempah kuning sampai meresap dan menonjolkan aroma yang super semriwing. Terakhir, olesin si bumbu bakarnya, bestie. Terakhir, jangan sampai enggak sih buat pesan cumi cabai garamnya. Para cumi yang udah dilendingin ke tepung basah dan tepung kering, langsung diluncurin ke minyak super panas. Sampai para cumi menari-nari, bestie. Kalau udah matang, kita lanjut olahan cabai garamnya. Oseng para cincangan cabai super merah merona dan bawang putih ini, langsung susul seboran cumi tepungnya dan duk-duk-duk sampai heboh. Aduh-duh, kacau sih. Aromanya beneran gak sopan banget. Bikin lapar. Yuhuuuh, ikan bakar jimbaran. Wow. Kita lagi ada di kebun kacang. Kita lagi ada di jimbarannya. Kebun kacang tamu di tanaman abang. Betul, tapi kita makan ikan bakar jimbaran. Nilai Ramadu Rahim. Tuh, ui, 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 sambalnya udah banyak banget kayak jenis. Nilai Ramadu Rahim. Daging semua lah ini. Ini enaknya dilansiin nih. Masih ada lagi nih cabainnya. Makan deh sih. Aduh, jangan dibiarkan. Ini harus langsung eksekusi. Campurin sama nasi. Ikannya super duper gak amis sama sekali. Bikin lagi banget sama rasa gurih dan bumbunya yang meresap sempurna. Aduk-aduk, jangan lupa sambel dan ikannya campurin. Ya ampun, ini ikan dagingnya tebal banget. Wow. Enak banget, Besti. Aroma smokey-nya dapet, tapi gak kegosongan. Jadi, perfecto. Kalau udah liat ikan-ikan yang dagingnya tebal kayak gini. Pengennya grogo terus, Besti. Bismillah. Tuh, dagingnya nih. Ikan apa, kue ya? Ikannya sama sekali gak ada bau amisnya. Enak banget. Ikannya dulu. Terus kita susulkan dengan sambalnya. Dan tambahkan nasi. Nah. Ini Besti. Sikat lagi. Sambal kecapnya segar banget. Yang kita makan ini adalah ikan kue. Seborin sambalnya yang segar, bikin cita rasa nikmatnya makin menonjol Besti. Aku suka ya, dia cara ngebakarnya itu pas gitu. Jadi, tetap bakarannya dapet. Ikan kue itu dagingnya tebal. Dan bumbunya itu, bumbu marinasinya banyak banget. Meresap banget. Jadi, si ikannya tuh gak ada bau-bau amis, bau apa. Gak ada sama sekali. Daging semua loh Besti. Tuh, wah. Meraukotin, bilangnya apa bersih ya Besti ya. Sumpah loh, Bismillah. Ah, Besti-Besti kita masih ada di keluarga bakar-bakaran nih. Udang bakar ya. Tadi ikan bakar, sekarang udang bakar. Nih. Langsung aja gampang banget. Kayaknya ini mah, gak usah dilepasin. Enak tau, dimakan sama ini ya. Telut. Gak rasi. Soalnya garing banget sih kulit udangnya. Ini sebelum dicerup pakai sambal aja udah enak sih. Sambalnya ini sambal teras sih, Bang. Sambalnya enak pul. Bikin makan, auto nambah terus. Senikmat itu Besti. Lagi dong. Lagi dong, wajib banget nih. Gak cukup kalau cuman makannya sedikit doang. Karena ini nikmatnya no kaleng-kaleng Besti. Biar makin nikmat. Siram sambal. Wuhuy. Cumi manja. Lihat dong. Rawit bertaburan banyak banget. Abis itu, kebayang gak sih garingnya, keriuk-keriuknya si cumi ini. Wuhuy. Ini dia tuh udangnya. Ih, udangnya dagingnya tebal-tebal banget ya. Sambalnya. Kasih sambal. Campurin nasi, sambal sama udang. Ya. Nanti kita grogot suminya. Bismillahirrahmanirrahim. Racikan cabai garamnya ini beda loh sama biasanya. Udangnya. Udangnya best of the best. Dagingnya manis, jadi terbukti kesegarannya. Bener-bener suka sabal banget ini daging udang. Campurin sama cuminya lah. Biar ada langsung kegigit keriuknya. Iya lah, enak gitu ya. Uy, enak mantep. Udangnya tuh dagingnya tebal-tebal semua. Jadi, enak banget buat kita nikmati. Buat kita makannya bisa makan sepuasnya. Nah, cumbi cabai garam. Ini semuanya enak, Besti. Aduh, ini ya si cuminya ini keriuk banget. Cumbi cabai garam. Cabai garamnya tuh berasa banget pedasnya. Nyelekit-nyelekit gimana gitu. Oke, Besti-besti. Sekarang kita mau kasih rating. Dan sebelum kita kasih rating, kita mau panggil dulu karyawan-karyawan di sini. Supaya mereka tahu. Sini, sini, sini. Ratingnya adalah... Zepo. Tandanya bikin lapar. Apro!